Intro Tanpa menghiraukan keselamatannya dan orang lain, sejumlah pengendara sepeda motor nekat memutar balik kendaraannya dalam Operasi Patu Toba 2020 yang digelar oleh Polres Pemantang Siantar. Pada hari pertama Operasi Patu Toba 2020 oleh Satlantas Polres Pemantang Siantar, sebanyak 13 kendaraan diamankan kema Polres Pemantang Siantar, 30 SIM dan 14 STNK juga turut diamankan petugas. Seperti diketahui, pihak kepolisian menggelar Operasi Patu Toba 2020 selama 14 hari yang dimulai sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2020. Ketera yang potensi mengalami keselakaan atau keselakaan fatalitas. Kemudian juga ada beberapa TO, target operasi yang harus kami penuhi. Pertama berkaitan dengan kenal perblong, kemudian yang lawan arus, itu sudah menjadi prioritas target utama keselakaan operasi Patu Toba 2020 di Polres Pemantang Siantar. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!